Sholat Tarweh di bulan Ramadan Sholat Tarweh ini pada dasarnya adalah satu sholat Seperti sholat-sholat yang lain yaitu sholat lail Bisa dikerjakan di awal malam setelah sholat isyak Atau bisa dikerjakan di akhir malam Ada pun di akhir malam itu lebih utama Jadi menunaikan ibadah sholat Tarweh di akhir malam itu lebih utama Sebagaimana Nabi SAW biasa menunaikan sholat Tarweh di akhir malam Namun karena kemudian pada masa keholifahan dirasa berat bagi umat Maka sebagian umat melaksanakan selepas isyak Dan itu kemudian dikerjakan oleh kita umat islam di negeri kita Itu melaksanakannya selepas sholat isyak Dan ini boleh Sebagaimana kita boleh qiyamul lail sebelum waktu akhir atau di awal waktu Dan ini keutamanya sangat banyak Salah satunya adalah Barang siapa yang menunaikan qiyamul lail di bulan Ramadan Karena iman dan mengharap pahala dari Allah Maka akan diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu Jadi akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Kalau kita menunaikan ibadah sholat lail di bulan Ramadan Atau yang disebut dengan sholat Tarweh Bapak ibu, ikhwan dan akhwan yang berbahagia yang dirahmatilah Allah SWT Cara sholat Tarweh ini simple Prinsipnya sholat lail itu masna-masna Dua rokaat, dua rokaat Sebagaimana pernyataan beliau SAW Sholatul lail masna-masna Bahwa sholat malam, sholat lail itu adalah dua rokaat Dua rokaat Lalu bagaimana yang empat Yang empat juga sohih Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah RA Istri beliau SAW Bahwasannya beliau melaksanakan sholat lail itu Empat, empat, tiga Jadi empat rokaat, empat rokaat Kemudian tiga rokaat Meskipun hadis ini mengandung dua pemahaman di kalangan barulama Pemahaman yang pertama adalah Bahwa makna empat, empat, tiga Itu adalah dua rokaat salam Dua rokaat salam istirahat Ini maknanya empat Lalu kemudian dua rokaat salam Dua rokaat salam istirahat Maka ini disebut empat lagi Setelah itu kemudian baru tiga Ini pemahaman yang pertama Pemahaman yang kedua Memang empat rokaat salam Empat rokaat salam Kemudian tiga salam Sehingga memang untuk rokaat yang empat, empat, tiga Itu mengandung perbedaan pendapat di kalangan para ulama Dan saya secara pribadi memilih kepada prinsip Huruj min al-khilaf mustahab Keluar dari perbedaan pendapat itu dianjurkan Maka kalau empat sama dua Mana yang lebih utama Lebih utama yang dua Karena kalau dua Tidak ada perbedaan pendapat Semua sepakat Bahwasanya dua rokaat, dua rokaat salam Itu diajarkan oleh Nabi SAW Tetapi kalau empat, empat, tiga Itu disana mengandung perbedaan pendapat Pendapat yang pertama tadi kita sampaikan Memang empat salam, empat salam Dan ini sebagaimana pula yang disebutkan di dalam madhab Hanafi Tidak mengapa solat empat salam, empat salam Dan solatnya tetap sah Tetapi di kalangan para ulama Di madhab syafi'i misalnya Atau syafi'iyah Itu menyebutkan empat, empat, tiga Itu tidak sah Sehingga memang disini ada perbedaan pendapat Baik, ikhwan dan akhwat yang berbahagia Yang dirahmatilah Allah SWT Itu terkait mengenai masalah rokaatnya Prinsipnya Beliau SAW dalam tarawah Tidak pernah menambah lebih dari Sebelas rokaat Tetapi kalau kemudian kita membaca Di dalam hadis yang lain Beliau SAW Ada kalanya Ketika baru bangun dari tidur Beliau mengawalinya dengan rokaataini khofifataini Mengawali dengan dua rokaat Ringan sebelum Menunaikan ibadah sholat Lail atau sholat tarawah Inilah yang dikerjakan oleh Beliau SAW Dan juga mengenai masalah sholat tarawah ini Tidak ada doa-doa khusus Biasanya di beberapa masjid Itu ada doa-doa khusus Tetapi sesungguhnya tidak ada tuntunan Mengenai masalah doa-doa khusus Pada saat bulan Romantun Ada yang kalau sudah empat rokaat Berdoa Ada yang empat rokaat berdoa Kemudian pada saat selesai juga berdoa lagi Itu tidak ada tuntunan doa-doa khusus Barangkali yang ada doa-doa semacam itu Itu adalah Inisiatif dari takmir masjidnya Tetapi kalau dari Tuntunan itu tidak dituntunkan Tuntunan mengenai doa-doa khusus Seperti kalau di tempat kita Misalnya Sering mendengar Ada yang mengamalkan Asyhadu Allah ilahailallah Kemudian Astagfirullah As'alu kaljannah Kemudian Wa'udhu bikaminan nar Nah Ini bukanlah doa sholat tarawih Ini bukan doa sholat tarawih Bahkan lafadnya juga tidak ada dari Nabi SAW Ini adalah iktibas dari para Ulama Sesungguhnya Ini ada dalam Sahih Ibn Huzaimah Ketika Orang Hendak mencari Laylatul Qadar Maka di Perintahkan oleh Nabi Dalam hadis Ibn Huzaimah itu Untuk Mengucap Tahlil Persaksian Asyhadu Allah ilahilallah Kemudian diperintahkan untuk Banyak istighfar Kemudian meminta surga Dan dijauhkan dari api Neraka Jadi Ada perintahnya Tetapi tidak Ada lafadnya dari Nabi SAW Tetapi itu juga bukan perintah Untuk doa sholat Tarawih Tetapi itu doa Bagi siapa saja Yang ketika dia menggapai Laylatul Qadar Demikian pula doa yang lain Allahumma Inna ka'afuhun Tuhibbul afwa Fa'fu'anni Itu juga bukan doa sholat Tarawih Karena banyak orang menganggap Bahwasannya ini adalah doa sholat tarawih Khususnya di Jogja Yang biasa diiringi dengan Doa-doa tersebut Pada selah-selah Sholat Biasanya ada Imam atau asisten imam Biasanya ada asistennya ya Kemudian asistennya berkata Allahumma inna ka'afun Jamaahnya ikut Allahumma inna ka'afun Tuhibbul afwa Semua bilang Tuhibbul afwa Fa'fu'anni Fa'fu'anni Dan seterusnya Ini sesungguhnya bukan doa sholat tarawih Ini juga doa Untuk menggapai Laylatul Qadar Sebagaimana Ketika Aisyah R.A. bertanya kepada Rasulullah S.A.W Apa yang perlu dikerjakan Doa apa yang perlu di ucapkan Ketika kita Menggapai Laylatul Qadar Maka Nabi S.A.W Mengajarkan doa ini kepada Aisyah R.A. Nah Sehingga doa ini Semestinya tidak hanya dibaca Pada saat sholat tarawih Tetapi bisa dibaca Sepanjang Malam Dan Teknis pembacaannya adalah Sendiri Sendiri Dibaca sendiri-sendiri Dibaca sepanjang malam Tidak harus Di sela-selat Sholat tarawih Tidak harus Pada saat selesai Sholat Tetapi Kapan saja Ketika kita mengharapkan Untuk mendapatkan Laylatul Qadar Namun memang karena Ada satu kebiasaan Di tengah-tengah Kita Yang membacanya Di sela-selat Sholat tarawih Sehingga ini dianggap Sebagai bagian dari Bacaan Tarawih Padahal bukan Nah disinilah pentingnya Kita memberikan edukasi Kepada jamaah Mana yang sesuai Dengan sunnah Rasulullah S.A.W Maka mestinya kita Mengajarkan kepada jamaah Di dalam beribadah Agar sesuai dengan Sunnah Rasulullah S.A.W Bahwasannya Kita Mengajarkan sebuah doa Dan perlu diberitahu Doanya itu doa apa Dan bagaimana Teknisnya Jangan sampai kemudian Dibaca setiap kali Sela-selat Sholat tarawih Lalu dianggap Bagian dari Tuntunan Sehingga kalau Tidak berangkat ke masjid Kemudian tidak sholat tarawih Kenapa tidak sholat tarawih Tidak hafal doanya Ustaz Jadi Kemudian dia mengatakan Tidak hafal Doanya Khodarullah Saya termasuk orang Yang beberapa kali Menjumpai jamaah Yang Kalau di rumah Tarawih Mboten 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 hafal Dongoni Karena mereka merasa Belum hafal Doanya Lalu kemudian tidak Sholat Tarawih Padahal itu bukan Bagian dari doa-doa Sholat tarawih Tetapi doa untuk Menggapai Laylatul Khodar Bapak dan Ibu Ikhwan dan akhwat Yang berbahagia Yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian juga Tarawih di bulan Ramadan ini Prinsipnya adalah Sholat santai Sholat istirahat Maka Sholatnya tidak boleh Ngoyo Tidak perlu tergesa-gesa Apalagi ngebut Jadi Santai Tenang Karena Ini adalah Sholat Yang kita Kerjakan Dalam rangka Bermunajat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak selayaknya Tergesa-gesa Apalagi nabi pernah Berpesan Di dalam Segala sesuatu Kita tidak boleh tergesa-gesa Apalagi dalam Ibadah Al ajalah Minas syaitan Tergesa-gesa itu Dari Setan Jadi Hendaknya kita Ketika beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak Tergesa-gesa Kemudian pada saat Sholat terawek Itu ada Witir Di beberapa saat yang lalu Ketika kita membahas Sebab Witir Sudah kita sampaikan Variasi Rasulullah S.A.W. Di dalam berwitir Ada riwayat Dari beliau S.A.W. Pada saat Sholat Itu Dua rokaat Dua rokaat Dua rokaat Dua rokaat Dua rokaat Satu rokaat Ini hadis Riwayat Imam Muslim Ada pula Tadi Empat rokaat Empat rokaat Tiga Ini hadis Riwayat Imam Bukhari Ada pula Dua rokaat Dua rokaat Dua rokaat Dua rokaat Lalu Tiga rokaat Ini hadis Riwayat Imam Ahmad Sehingga kita Tidak perlu Kemudian Memperdebatkan Mengenai masalah Teknis Tata cara Sholat Witir Tata cara Sholat Lahil Karena semua Ada Riwayat Dari Nabi S.A.W. Selama itu adalah Hadis yang Sohih Dan bisa Dipertanggungjawabkan Maka Itu bisa kita Amalkan Malah lebih baik Kita tidak membatasi Pada satu cara Supaya Jamaah Mengenal Variasi Beberapa cara Sholat Rasulullah S.A.W. Bapak Bapak dan Ibu Ikhwan Dan Akhwat Kemudian Sebagaimana Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah Demikian pula Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Bahwasannya Pada saat Sholat Traweh Di Sepuluh Ke atas Ada pula Yang menyebutkan Lima belas Ke atas Ada pula Yang menyebut Dua puluh Ke atas Itu Hendaknya Pada saat Witir Itu disertai Dengan Bacaan Doa Kunut Bagi yang hafal Kalau tidak hafal Tidak perlu dipaksakan Ini hukumnya adalah Sunnah Kalau memang Hafal Doa Kunut Witir tersebut Dan selayanya pula Bagi jamaah Untuk senantiasa Ikut kepada Imam Sampai akhir Jadi tidak Memisahkan diri Dari Dari Imam Ini juga Adab Seorang makmum Kepada Imamnya Jadi adab Seorang makmum Kepada Imamnya Hendaknya Mengikuti Imamnya Sampai Selesai Jadi Tidak Memisahkan diri Dari Imamnya Dan ini juga Ada keutamaan Tersendiri Dalam hadis Nabi Disebutkan Man Qa ma ma al imam Falam yang syurif Barang siapa Yang dia Berjamaah Bersama dengan Imam Dia Solat Lail bersama Dengan Imam Lalu Tidak Meninggalkan Imam Sampai Selesai Maka akan Dicatat Baginya Solat Semalam Penuh Jadi Akan Dicatat Baginya Solat Semalam Penuh Jika Kita Mengikuti Imam Sampai Selesai Maka Melarikan diri Di rukaat Kedelapan Itu bukan Langkah Yang tepat Kenapa Karena Berarti Tidak Mengikuti Imam Sampai Selesai Sehingga Kehilangan Keutamaan Mendapatkan Pahala Solat Semalam Penuh Maka Agar Tidak Kehilangan Keutamaan Tersebut Ikuti Imam Sampai Selesai Kalau Imamnya Panjang Ikuti Saja Kalau Cepat Ikuti Saja Kalau Sebelas Rukaat Ikut Saja Kalau 21 Atau 23 Ikut Saja Kalau Ternyata Kemudian Imamnya Bapak Dan Saudara Yang berbahagia Yang dirohmat Ilangto Subhanahu Ta'ala Pada saat Solat Tersebut Menggunakan Kunut Pada saat Witir Ikut Juga Karena Sebagian Beberapa saat Ketika Di bulan Ramadan Beberapa saat Yang lalu Saya melihat Ada sejumlah Jamaah Yang tidak Ikut Kunut Bersama Dengan Imamnya Jadi Tidak Kunut Bersama Dengan Imamnya Ingat Ini kunut Witir Bukan Kunut Subuh Jadi Ini kunut Witir Bapak Dan Saudara Yang berbahagia Yang dirohmat Ilangto Maka Ikuti Saja Pentingnya Disini Kita Untuk Menjaga Persatuan Pentingnya Untuk Menjaga Persatuan Ketika Kita Berjamaah Di Satu Masjid Maka Ikuti Imamnya Selama Disitu Ada Tuntunannya Ada Contoh Dari Para Salafus Soleh Maka Kita Ikuti Tetapi Kalau Kemudian Tidak Ada Contohnya Maka Tidak Perlu Kita Ikuti Baik Ini Untuk Solat Tarawah Di Bulan Ramadan Dari Sahi